Hai assalamualaikum hari ini aku mau bikin bubur kacang hijau santan nah ini rasanya enak banget yuk ikuti videonya dan simak cara membuatnya nah pertama-tama kita rebus dulu kacang hijaunya ini aku udah rendam kacang hijaunya semalaman nah ini kita rebus dengan metode 537 ya kita rebus dulu selama lima menit Nah setelah itu kita matikan kompor kemudian kita tunggu selama 30 menit nah setelah 30 menit kita rebus kembali selama 7 menit nah ini kacang hijaunya udah empuk dan ingin mengembangnya nah disini aku udah siapin bahan pelengkapnya ada gula merah jahe maizena gula pasir garam dan juga santan istan dan juga ini ada air untuk merebusnya kembali jangan lupa ini aku kasih tiga lembar daun pandan ya kalau kalian punya supaya wangi kemudian kita tuang airnya masukkan gula merah jahe gula pasir dan sejumput garam untuk santan instan dan juga maizena nanti di belakangan ya nah ini kita masak lagi sampai gula merahnya larut nah ini gula merahnya udah larut kita aduk-aduk terlebih dahulu nah setelah itu kita masukkan maizenanya nah disini fungsinya maizena itu buat mengentalkan aja boleh pakai atau tidak terserah sesuaikan dengan selera masing-masing nah kalau airnya udah hampir mengental seperti ini kita masukkan santan instannya kecilkan api kompornya supaya santannya itu nggak pecah kemudian kita aduk kembali secara merata nah lalu ini kita rebus kembali sampai dia meletup-letup seperti ini sesuaikan aja kekentalannya sesuai selera masing-masing nah ini dia teman-teman bobor kacang hijaunya udah jadi ini tuh manisnya pas menurut aku nah teman-teman bisa coba di rumah mumpung musim hujan kayak gini enak ya teman-teman selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati